Halo Sobat Cerdas, di video kali ini kita akan membahas materi fisika tentang listrik statis. Dua buah benda konduktor dengan besar muatan HIA sama dengan 10 mikrokolum, kemudian jari-jari benda A 5 cm, muatan benda B 15 mikrokolum, jari-jari benda B 10 cm. Besar energi potensial di titik P yang bermuatan 1 mikrokolum adalah sebesar. Masih ingat ya, untuk menentukan energi potensial di titik P, energi potensial simbolnya adalah EP ya, EP di titik P, kita harus menentukan nilai dari potensial total di titik P, kemudian dikali dengan muatan yang ada di titik P. Muatannya sudah ada 1 mikrokolum, sehingga kita tinggal mencari potensial total di titik P akibat benda A dan benda B. Benda A dan benda B adalah konduktor, jadi potensial di titik P akibat konduktor A dan konduktor B tinggal kita jumlahkan, karena muatan benda A dan benda B sama. Kita tuliskan saja ini VA ditambah VB. Potensial persamaannya adalah K, Ki, Ki-nya adalah Ki-A per RA, RA-nya nanti saya jelaskan, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan potensial untuk akibat benda B, K, kemudian Ki-B per RB. RA adalah jarak antara titik P dengan pusat konduktor A, begitu juga dengan RB, RB adalah jarak titik P dengan pusat dari konduktor B, karena benda A dan benda B pusatnya sama, nilai RA dengan RB nantinya akan sama. Kita lihat RB-nya sama dengan 10 cm, berarti jaraknya yang saya gambarkan warna merah ini adalah 10 cm, titik P ke permukaan B 20 cm, berarti RA dan RB nilainya sama dengan, kita tulis di sini, RA sama dengan RB sama dengan 30 cm. Atau bisa kita tulis cm jadikan meter, naik 2 ya, 0,3 satuannya adalah meter. Kita masukkan nilai K-nya 9 x 10 pangkat 9, kemudian Ki-A-nya 10 mikrokolum, berarti 10 x 10 pangkat min 6 ya, RA-nya sama dengan 0,3 ditambah, K-nya 9 x 10 pangkat 9, Ki-B-nya sama dengan 15 x 10 pangkat min 6 per 0,3 ya. Kita corek ini 3-nya dengan 9, berarti tinggal 3, kemudian 0,1 dengan 10 pangkat min 6, ini tinggal 10 pangkat min 5 ya, ini sama ya, berarti 3, kemudian ini 10 pangkat min 5. Kita tuliskan saja ini, 3 x 10 pangkat 9 x 10 berarti, 3 x 10 pangkat 10, dikali 10 pangkat min 5, ditambah, 3 x 15, 45 ya, dikali 10 pangkat 9, dikali 10 pangkat min 5. Kita tuliskan lagi ini, berarti 3 x 10 pangkat min 5, ditambah, 45 x 10 pangkat min 6, kita samakan pangkatnya ya, berarti ini 30 x 10 pangkat min 6, ditambah 45, dikali 10 pangkat min 6, kita dapatkan 30 ditambah 45 sama dengan 75 ya, dikali 10 pangkat min 6, satuannya adalah volt. Sekarang kita masukkan di persamaan energi potensial, kita tuliskan di sampingnya langsung saja ya, berarti 75 x 10 pangkat 4, dikali 10 pangkat min 6, ini bisa kita corek ya, jadinya 10 pangkat min 2, 75 x 10 pangkat min 2 sama dengan 0,75, satuannya adalah Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, tetap semangat belajar dan sampai jumpa.